Intro Beberapa waktu lalu netizen tengah dihebohkan karena viralnya video yang diunggah ke media sosial terkait dengan aksi seorang pemuda berusia 20 tahun yang tidak terima saat ditilang oleh petugas kepolisian lalu lintas Polres Tangerang Selatan karena melanggar lalu lintas dan tak menggunakan helm. Karena tidak terima ditilang, pemuda yang bernama Adi tersebut melakukan aksi perusakan motor yang dikendarainya yang diduga motor tersebut adalah milik dari teman perempuan Adi yang diboncengnya saat itu. Tidak sampai di situ saja, Adi pun membakar STNK yang diduga adalah surat dari motor yang dirusaknya. Setelah diamankan oleh kepolisian Resort Tangerang Selatan, di depan para awak media Adi kemudian meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Verdi Irawan mengatakan Adi dijerat dengan beberapa pasal pidana terkait dengan aksinya. Saya berjaya tidak akan mengulanginya lagi. Pasal 263, keawa pidana ditentang kemalsuan karena yang bersanggupan menggunakan plat malsu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan atau pasal 372, keawa pidana tentang kegelapan karena motor yang ada kepada tersangka ini bukan merupakan miliknya. Dan atau pasal 378, tentang peribuan karena diduga dia menggunakan atau mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara-cara yang tidak benar atau ilegal. Kemudian kita juntuhkan pasal 480, keawa pidana tentang penadahan karena diduga dia menerima tersebut atas barang yang diduga berasal dari kejahatan, hasil kejahatan. Dan atau pasal 233, keawape, yaitu tentang menghancurkan atau merusak barang yang digunakan untuk pembuktian sesuatu di muka petugas yang berunan. Jadi kalau kita lihat video yang viral kemarin yang bersangkutan melakukan pemerusakan tersebut setelah dilakukan penilangan. Yang mana penilangan yang dilakukan oleh anggota lantas oleh Ritka Ogi ini, itu yang dijadikan sebagai barang bukti adalah sepeda motor yang dikendalai oleh... Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!